Kita beri informasi lainnya pemirsa, puluhan wartawan di Kebupaten Karo, Sumatera Utara menggelar aksi solidaritas atas kasus kematian wartawan online terdibarata TV Sampurna Pasaribu. Ya, mereka mendesak polisi mengusut tuntas kasus kematian Sampurna yang diduga melibatkan Oknum TNI. Puluhan wartawan yang terdiri dari media cetak online dan televisi menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan lilin di lokasi kebakaran yang menewaskan Sampurna Pasaribu bersama keluarganya. Aksi menyalakan lilin ini merupakan bentuk duka cita atas meninggalnya Sampurna yang berprofesi sebagai jurnalis media online Triberata TV yang bertugas di Kebupaten Karo, Sumatera Utara. Para pengunjuk rasa mendesak kepolisian agar bisa segera mengusut kasus ini hingga tuntas demi menghindari polemik yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta polisi membuka secara transparan motif kebakaran ini yang diduga melibatkan Oknum TNI. Aksi ini kita harapkan bahwa aparat terkait dalam rangka untuk pengusutan kasus ini untuk lebih cepat mengungkap kapasitas kasus ini jadi motif dan penyebabnya sebenarnya sehingga hal tersebut tidak mengundang polemik di tengah masyarakat. Sebelumnya rumah Sampurna Pasaribu terbakar pada Kamis 27 Juni 2024 lalu. Diduga kejadian ini erat kaitannya dengan profesi Sampurna sebagai seorang jurnalis yang gencar memberitakan kasus judi di Karo, Sumatera Utara. Selain Sampurna turut menjadi korban Efrida Ginting 48 tahun, Sudi Investi Pasaribu 12 tahun, dan Loin Situngkir 3 tahun. Para korban merupakan istri, anak, dan cucu Sampurna. Dari Karo, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Jurnalis NTV, melaporkan.